Dengan meluncurnya satelit Palapa, Indonesia menjadi negara pertama di Asia sekaligus ketiga di dunia mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik setelah Amerika Serikat dan Kanada. Halo, BDKs! Industri antariksa nasional digemparkan oleh salah satu satelit Indonesia yang mulai mengorbit pada awal tahun 2023 ini. Satelit nano hasil kerja keras anak bangsa ini bernama Surya Satelit 1 yang telah diluncurkan ke stasiun antariksa internasional sejak tahun lalu. Oke guys, hari ini kita berbicara terkait dengan satelit yang telah dilancarkan di tahun 2023 ini oleh Bapak Jokowi dan di luar angkasa nano SS-1 100% buatan anak bangsa Indonesia. Adakah ini benar guys untuk tahun 2023 ini? Ayo, mari kita semak video ini seterusnya. Seperti apa satelit ini? Mari kita bongkar. Oke, kita bongkar guys. Sebelum kita mulai, mari berkenalan dahulu dengan satelit. Satelit adalah objek selestial yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Satelit ada yang terbentuk secara alami, ada pelakan hasil ciptaan manusia. Oh, ada juga yang alami guys. Nah, yang alami ini bagaimana ya? Kalau ciptaan manusia ini ya dilancarkan, tetapi kalau yang alami ini bagaimana rupa bentuknya? Nah, ini oke. Di planet bumi sendiri, satelit alaminya hanya ada satu, yaitu bulan. Sedangkan satelit buatan yang mengorbit bumi ada sebanyak 4.550 satelit yang berasal dari puluhan negara. Satelit buatan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, ada satelit cuaca. Satelit jenis ini berfungsi untuk menghasil kondisi iklim dan cuaca di bumi. Serta bisa membantu manusia dalam memprediksi cuaca. Yang kedua, ada satelit komunikasi. Oh, yang cuaca tadi tuh patutlah selalu kita dengar ramalan cuaca. Begitu kan diberitakan, mungkin itulah satelitnya kan? Oke, yang kedua ini satelit komunikasi. Satelit ini berfungsi sebagai sistem komunikasi jarak jauh. Misalnya, untuk layanan telepon dan internet. Berikutnya ada satelit navigasi, yaitu berupa benda angkasa yang memiliki posisi geospasial mandiri yang menjangkau seluruh permukaan bumi, atau sapan akrabnya, adalah satelit GPS. Selanjutnya adalah satelit penginteran jauh, yakni benda luar angkasa yang mengemati bumi dari orbit dengan tujuan untuk kegiatan non-militar seperti meteorologi, peta, dan pengawasan lingkungan. Wow, ini satelit militer. Satelit militer yang fungsinya untuk menyediakan data servis tanah, radio amatir, informasi meteorologi, dan pusat ilmiah. Jenis satelit terakhir adalah satelit militer yang tentunya digunakan untuk keperluan militer. Seperti pengamatan intelijen berdasarkan satelit, navigasi, dan komunikasi militer. Wow, kambia. Satelit militer keluar angkasa menggunakan roket. Sesampanya di luar angkasa, satelit bergerak secara terus-menerus dengan memanfaatkan momen inarsia untuk mengorbit bumi. Geografitasi bumi juga menjadi satelit agar tetap berada di jelur orbit bumi. Sementara, gaya santrif kugal dari gerakan mengelilingi bumi menjaga satelit agar tak jatuh ke bumi. Manusia pertama kali berhasil membuat satelit pada tahun 1957. Satelit bernama Sputnik 1 ini dibuat oleh Rusia dan diluncurkan pada 4 Oktober 1957. Sputnik 1 membantu identifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer. Sputnik 1 juga membuka peluang untuk mendeteksi meteor. Rupanya banyak jenis satelit, guys. Saya baru tahu hari ini saya baru tahu membuat reaksi ini. Lalu banyak negara yang mulai membuat satelitnya masing-masing. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mulai membangun sistem komunikasi satelit domestik atau SPSD. Setelah 17 bulan, proyek ini berhasil dirampungkan. Lalu pada 9 Juli 1976, satelit pertama Indonesia pun diluncurkan. Satelit Palapa diluncurkan dari Camp Kennedy, Florida, Amerika Serikat dan disiarkan langsung oleh TPR. Sementara nama satelit Palapa sendiri diberikan oleh Presiden Suharto. Ia mengambil nama sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada di masa Kerajaan Majapahit ketika sedang menyatukan Nusantara di tahun 1336. Dengan meluncurnya satelit Palapa, Indonesia menjadi negara pertama di Asia sekaligus ketiga di dunia. Pertama di Asia, guys. Pertama di Asia dan ketiga di dunia. Fuh, mantablah. Ini saya sangat-sangat baru mengetahui berita ini. Sebelum ini, saya hanya mengetahui bahwa Jepang, Jepang, China di Asia ini. Tetapi, dia mengatakan tadi ini, satelit Asia pertama diluncurkan adalah Indonesia tahun 1976. Ya, benar kan, guys? Benar, ya? Mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik setelah Amerika Serikat dan Kanada. Secara spesifik, satelit Palapa digunakan sebagai pemancar sinyal televisi, radio, dan telpon. Rakyat ini menelan biaya hingga 561 miliar rupiah saat itu. 13 persen gani dana ini ditujukan untuk biasa satelit, 82 persen untuk telpon, dan sisanya untuk televisi. Satelit Palapa menggunakan teknologi yang sama dengan satelit Anik dan satelit Wester milik Kanada dan Amerika Serikat. Satelit ini didesain sedemikian perupa agar bisa mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Indonesia dan ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia memiliki berbagai satelit. Dilansir dari berbagai sumber beberapa satelit milik Indonesia di antaranya, Satelit Palapa A1, Satelit Palapa... Wow, 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 kejap guys, kejap. Punya banyak satelit Palapa dari E1 sampai lah ke dua yang paling bawah. Satelit Telkom, Satelit Garuda, Hindostar. Huh, gilanya banyak punya satelit rupanya Indonesia nih ya. Hmm, saya baru tahu guys, saya baru tahu. Banyak punya satelit. Satelit 8A2, Satelit BRISAT, Satelit 8A3, Satelit Telkom 3S, Satelit Telkom 4, Satelit Nusantara 1, dan Satelit Palapa M1. Daftar panjang satelit milik Indonesia bertambah dengan hadirnya surya Satelit 1 atau SS1. SS1 masuk dalam jenis satelit nano atau kubesat. Berat satelit ini kurang lebih 1 sampai 1,3 kg dengan ukuran 10 x 10 x 11,35 cm. Yang dikecil dari satelit mikro atau kubesat yang memiliki berat sekitar 50 sampai 70 kg. Sejarah lebih detail, struktur SS1 adalah aluminium anodais keras berwarna hitam. Ada permukaan satelit dan rel terbuat dari bahan dianodisasi dengan ketebalan minimal 10 mm. Hal ini sesuai dengan dokumen persyaratan MIL-AL8625 tipe 3. Proses pemilihan struktur satelit ini tak hanya memperhitungkan faktor berat, dan juga memikirkan faktor daya konduktivitas termal, proses manufaktur, dan biaya. SS1 diperkirakan akan melintasi wilayah Indonesia sebanyak 4 sampai 5 kali sehari. Satelit ini akan mengorbit pada ketinggian 400 hingga 420 km di atas permukaan air dengan iklinisasi 51,7 derajat. Proyek SS1 diinisiasi oleh enginer muda Indonesia dari Surya University yang bekerjasama dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau Orari sejak Maret 2016 lalu. Kebuatan anak bangsa Indonesia. Kebuatan nanosatelit dengan supervisi dari para pereset di Pusat Teknologi Satelit dimulai pada tahun 2017. Berlanjut pada Juni 2022, SS1 berhasil lolos tahapan review fase 03 dan septi review panel oleh pada enginer Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA. Lalu pada 8 Juli 2022, SS1 dikirim ke Jepang dan diserahkan kepada JAXA sebagai pihak peluncur di Sukuba Space Center. Pusat rapun di garam, satelit Tano ini dilancurkan ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS pada November 2022 lalu dengan menumpang roket Falcon 9 CRS-26 milik SpaceX. Setelah menumpang di SS selama beberapa waktu, satelit ini pun dilepaskan menuju orbit. SS1 diperkirakan akan mengorbit selama 6 sampai 12 bulan. Setelah itu, lama-kelamaan, satelit ini akan kehilangan posisinya di orbit karena satelit nano ini tidak dilengkapi dengan tenaga penggerak atau propulsion. Misi Suria Satelit I adalah sistem laporan paket otomatis komunikasi yang mengorbit di low-end orbit. Satelit mungil ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama yakni untuk mengirim pesan singkat atau SMS secara gratis melalui satelit. Jadi pesan singkat yang dikirimkan tak perlu menggunakan satelit. Dan fungsi kedua adalah untuk memudahkan keterluan komunikasi via radio. Pelajaran satelit nano pertama di Indonesia ini dinilai menjadi titik awal pembuktian bahwa ilmuwan muda dan anak bangsa telah berhasil menerahkan sejarah baru dalam pencapaan industri antariksa nasional. Satelit itu dia mengantar mesis tadi itu kan? Mesis yang AP gitu. Guys, saya baru mengetahui bahwa Indonesia punya satelit yang cukup banyak. Tadi itu lebih kurang ada 20 satelit guys. Dan yang paling-paling mengejutkan itu ialah apabila dibagi tahu tadi Indonesia adalah negara pertama di Asia meluncurkan pesawatnya dan negara yang ketiga di dunia meluncurkan pesawatnya setelah Amerika dan Kanada pada tahun 1976. Ya, begitulah. Apapun, anak muda di Indonesia sangat kreatif, sangat berfrustasi dan juga berhasil menunjukkan satu kejayaan yang begitu baik sekali kerana dapat mencipta satelit buatan anak bangsa Indonesia sendiri. Jadi, satu kemagaan bagi rakyat Indonesia dan juga satu kejayaan yang turut cemerlang dan gemilang di bawah pemerintahan Jokowi akan bertambah lagi lah satelit ini. Dan ini dilancarkan sendiri atas buatan anak bangsa Indonesia ini. Kalau sebelum ini, sudah banyak satelit Indonesia tadi itu. Satelit Indosiar, Satelit Telkom, Satelit Garuda, Palapal dan banyak lagi ya. Dan saya juga sangat kagum lah dengan anak-anak Indonesia ini di mana sebenarnya mereka ini punya satu talenta bukan sahaja di bahagian teknologi guys tetapi mempunyai talenta bakat di bahagian lain juga hiburan ataupun yang macam juara matematika itu mengalahkan 7,000 peserta kemudian ada pula yang Nur Azam yang baru melancarkan solawat tanpa ada kelopak mata tetapi boleh menyanyikan lagu dengan baik sekali. boleh melantunkan solawat dengan baik sekali. Itu di antara anak-anak Indonesia, anak-anak muda dan juga talenta yang ada di Indonesia itu yang perlu kita ketengahkan guys, perlu kita ketengahkan untuk di-viral-kan kerana sesuatu yang baik itu kita kena memberitahu kepada orang ramai supaya dia memberi inspirasi juga kepada orang lainnya. Kita perlu mewar-warkan, me-viralkan kebaikan-kebaikan yang ada pada seseorang ataupun individu untuk dia menjadi inspirasi kepada orang lain juga. Kita mengikut bagaimana dia menjadi contoh keladan yang baik. Walaupun contoh yang mengalungkan solawat Nur Azam itu kan, tanpa kelopak mata, macam kita ini yang sempurna tetapi tidak mampu sehebat dia. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita boleh contohi dia. Jadi di Indonesia ini banyaknya yang boleh dicontohi yang kebaikan-kebaikan ataupun yang menjadi inspirasi contoh keladan yang baik itu. Itu perlu diketengahkan oleh kita semua. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara di dalam video ini, saya mendoakan semoga Indonesia bertambah maju, bertambah jaya dan juga bertambah membangun setanding dengan negara-negara maju yang lain juga. Jadi mudah-mudahan ini semua akan berjalan dengan lancar dan jayanya. Jangan lupa juga subscribe kepada YouTube di dalam video ini yaitu Beda Enggak Pada yang baru ketemu YouTube ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga untuk support channel ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton video saya selama ini dan juga yang sudah subscribe, yang belum subscribe itu, tekan juga butang subscribe guys. Itu adalah gratis untuk sama-sama kita mendukung lagi YouTube ini untuk lebih berkembang di masa hadapan. Sampai kita berjumpa lagi guys. Jangan lupa kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa. Assalamualaikum. Bye-bye.